Intro Ya, Sahabat RTV, hari ini selasa 2 Januari 2024 merupakan hari pertama dimulainya kegiatan pekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan dari pantauan kami, bagi ASN Pemprov DKI Jakarta ini sudah mulai aktif kembali bekerja, sejak pagi tadi mereka berbondong-bondong datang mulai dari depan pintu masuk, depan gerbang kantoi balai kota DKI Jakarta ini mereka datang bahkan sebelum waktu kerja dimulai, yaitu sebelum pukul 7.30. Namun, pada saat ini Sahabat RTV masih ada beberapa ASN Pemprov DKI Jakarta yang tidak disiplin, karena mereka datang terlambat, yaitu lebih dari pukul 7.30. Dan di hari pertama dimulai kembalinya bekerja ini, Sahabat memang tidak ada apel karena biasanya apel atau upacara pagi ini dilakukan setiap hari Senin dan juga pada saat peringatan hari-hari besar. Namun, Sahabat RTV, bagi tadi ASN yang datang terlambat, ini biasanya akan diberikan sanksi mulai dari sanksi ringan, berat, ataupun sanksi sedang. Saksinya ini bisa berupa teguran dari atasan tempat mereka bekerja dan juga potongan tunjangan kinerja mereka, Sahabat. Dan dengan dimulainya kegiatan bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini, Sahabat, berarti para ASN ini dan juga tenaga kerja lainnya sudah siap untuk membantu peningkatan pelayanan publik khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Salsabila Alkatiri dan Triski Priyadila, RTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.